Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang Android 15 Yang baru aja kemarin saya install ya Ini Android 15 Beta 2.1 Oke, beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman Supaya ini jadi pertimbangan Apakah udah enak kalau misalnya update-nya sekarang Atau nunggu nanti aja ketika udah stabil Jawaban enaknya sih pasti nunggu nanti ya waktu stabil Cuman buat teman-teman yang pengen coba Kurang lebih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, yang paling saya notice adalah tentang audionya nih Ada juga kemarin yang komen kalau audionya itu mati sama sekali Jadi nggak mau nyala ketika saya coba muter musik di Spotify Ataupun saya nonton video Misalnya video-video yang udah saya buat di file sini ya Nah ini beberapa video yang saya buat di sini tuh Volumenya terlalu kecil Jadi ketika saya play Kayak gini misalnya Saya butuh volume agak di atas setengah Padahal biasanya ketika saya nge-play video atau musik Itu volume yang Nih, segini aja Biasanya udah kenceng banget Bass-nya juga terasa Nah ini rasanya cempreng banget Meskipun di HP saya ini nggak mati ya audionya ya Tapi ya itu Beda banget dengan yang sebelumnya Volume segini ini masih belum kerasa ya Masih harus diginiin lagi Nah segini ini baru kedengeran Nah itu jadi problem yang bener-bener saya rasakan di awal ya Jadi kalau problem lain kan mungkin belum saya temukan Tapi ini yang paling terasa dampaknya di HP yang saya pakai Di Pixel 6a Nah berikutnya Tentang kalau Tanya kameranya gimana Kameranya normal-normal aja Nggak ada masalah di bahasa ya Ini secara performa dari hasilnya juga oke-oke aja Terus perpindahan lensanya juga Menurut saya lumayan mulus kalau ini Terus untuk videonya juga nggak ada fitur-fitur yang baru juga Karena memang versi gigamnya masih sama ya Dengan waktu di Android 14 Di sini nggak ada kedala sama sekali sih Jadi untuk kamera aman-aman aja Nah untuk ini nih slide kembali ke tentang audio ya Di sini saya ngerasa slide untuk volumenya ini kayak panjang banget Ini kayak kurang simple rasanya Mungkin antara stepnya ditambahin ya Step antar Ini kan begini bisa 1, 2 gitu ya Antarnya ditambahin Atau memang ini desainnya agak panjang Ini saya kurang nyaman sih ngeliatnya ya Dan kalau kita Dipencet didik-tikanya Ini akan seperti ini ya Ini bisa kontrol beberapa volume Kayak telepon, dering, notifikasi, dan alarm Jadi bisa di sini langsung Berikutnya ada fitur yang Kalau saya coba cek di bluetooth-nya sebelumnya nggak ada Ini nih Jadi fitur ini tuh Gunakan bluetooth biasanya nggak ada Diotomatis aktifkan lagi besok Jadi ketika saya matiin bluetooth-nya sekarang Mungkin dalam jangka waktu 24 jam Atau di tanggal berikutnya Atau besok paginya di jam siang Ini akan nyala kembali secara otomatis Ini mirip-mirip fiturnya di iOS ya Saya itu ngerasa kalau di iOS Misalnya kita udah matiin bluetooth Misalnya hari apa gitu Besoknya kayak udah nyala sendiri Ini mirip-mirip gitu Ini saya belum tahu Bekerja dengan baik atau nggak Tapi ini nggak mengganggu konektivitas bluetooth sama sekali Kalau NFC saya coba dulu apakah ini Oke NFC-nya aman ya Tidak ada kendala Ini udah di fix berarti Karena sebelumnya pada bermasalah dengan top up e-money Atau penggunaan NFC Kita lihat dulu aja feedback yang paling banyak dilaporkan Jadi ada aplikasi Android Beta Feedback Di sini teman-teman juga bisa kirim isu yang Mungkin teman-teman rasakan di Android Beta ya Yang sekarang lagi pakai Nah di sini top report isunya itu ada NFC not working Ini yang paling atas Binger print scanner missing in lock screen Kalau punya saya nggak ada Incoming phone call to assume automatically become Jadi telepon masuk ke assume Dianggap sibuk atau apa gitu ya Mungkin nggak bekerja Files by Google Files not display Nah di files by Google tidak ditampilkan filenya Coba kita cek Punya saya normal-normal aja ya Tampil semua Berarti ini aman Sudah di fix ya Terus kita cek berikutnya Ya ini Kayaknya report isu yang awal-awal Beta 1 ya Beta 1 atau Beta 2 release itu Berikutnya untuk penggunaan baterai Ini saya sempat ini ya Jam 4 sore itu udah saya charge lagi Tapi memang belum habis ini sekitar 43% Jam 4 sore ini Ini di pukul 14-16.00 Jadi kita hitung dari pagi ini Ini saya lepas charger jam 7 pagi Lalu saya berangkat ke kerja ya Jadi cuma kepake 12 menit aja Lalu 22 menit Lalu 1 jam Ini berarti udah dapat 1,5 jam nih Lalu ditambah 1,5 jam Berarti 3 jam Dan ditambah 1 jam 19 Berarti sekitar 4 jam 19 menit Masih tersisa 40-an persen Nah berarti kalau misalnya di abisin Sampai taruh lah 15% Mungkin estimasinya bisa Di screen on time 6,5 ya 6,5 jam Itu normal menurut saya Karena sebelumnya juga segitu Di Android 14 Jadi untuk performa baterai sih Saya tidak terganggu ya Tidak terasa drain yang begitu Berbeda atau signifikan Gak ada masalah disini Penggunaannya saya juga normal Ini kayak main game Terus e-commerce Terus ini ya sosmed Kayak gitu-gitulah CapCut Ya normalnya penggunaan harian saya aja Lalu ada juga hal yang Saya baru temukan nih Jadi di aplikasi YouTube Studio ini Ada logo untuk ini Untuk melebarkan tampilan Seingat saya Sebelumnya itu memang Dia tidak full screen ya Dia hanya sampai Batis hitamnya ini Sampai mendekati Gestur ini ya Navigasi gestur yang ada di bawah Nah kalau saya pencet yang ini Tombol ini Dia akan full screen Tapi ini cukup mengganggu Karena setiap kali saya buka YouTube Studio Tampilannya akan hitam seperti tadi Lalu harus pencet Tombol untuk melebarkan Hingga full screen ya Ini cukup mengganggu Entah ini masih bug Atau lagi eksperimental mungkin ya Jadi ya Itu itu Keliatannya itu Ini perbedaan yang Signifikan saya temukan Ini di beberapa aplikasi ya Kalau di aplikasi normal Yang mainstream lainnya Kayak Instagram sih Gak ada masalah Dia langsung full screen aja Dari awal Terus di Facebook juga Gak ada masalah Ini langsung full screen Ini ya Aplikasi lainnya Kayak Twitter Juga aman-aman aja Full screen juga Ya di beberapa aplikasi aja Yang tadi minta Untuk di full size kan Nah fitur baru berikutnya Ini yang menurut saya menarik Misalnya nih Saya mau nonton Youtube Ini tinggal Layar terpisah Tapi saya juga Butuh Kerjaan Misalnya nih Ntar ya Saya pindah ke Youtube dulu Mana tadi Oke Layar terpisah Nah Yang seperti ini Ini Bisa kita simpan Jadi suatu saat Kita pengen buka Yang kayak gini lagi Tuh Gak perlu kayak tadi tuh Pencet layar terpisah Dari Reson App Nah ini nih Simpan Pasangan aplikasi Nah jadi Langsung Nongol di icon utama Kalau kita mau buka Dua-dua Tinggal pencet aja Sudah Langsung kebuka Ini salah satu fitur Android 15 Yang menurut saya cukup Sangat membantu Sekali Kalau teman-teman Yang suka Multitasking ya Kerjaannya itu Misalnya sambil Nonton Youtube Juga pengen Masih produktif ya Atau Butuh dengerin musik Tapi tetap tampil kayak gini Atau nonton apa gitu Ini sangat-sangat-sangat berguna Misalnya kita close nih Kita buka lagi Ya langsung kebuka Dua-duanya Jadi ini Keren sih fiturnya Sangat-sangat membantu Untuk tomor buildnya ini Masih di AP31 240 426 023 ya Dengan update keamanan Di 5 Mei 2024 Karena ini menjelang Akhir bulan Mei Jadi nanti mungkin Sekitar Selepas tanggal 5 Juni Biasanya udah dapet Update-an lagi Apakah nanti langsung Dapet update beta 3 Atau gimana Saya berharap sih Di beta 3 Nanti untuk fix audionya Udah bisa ya Udah kembali Kayak di Android 14 Karena di Android 14 tuh Enak banget Audionya ya Empuk gitu Nggak Nggak kayak gini Ini rasanya Cempreng banget Nah berikutnya Ada fitur suara adaptif Kalau ini sih Kayaknya di Android 14 Juga udah ada Fitur ini tuh Bekerja Jadi Dia memanfaatkan Microphone yang ada disini Untuk mengumpulkan Ambience data Sehingga nanti Dia akan Memproduksi suara Untuk outputnya Akan disesuaikan Apakah harus butuh Volume yang agak kencang Atau membutuhkan Tuning yang bagaimana Gitu ya Bisa menyesuaikan Tapi Saya rasa ya Ini masih Bisa Nggak bisa Untuk dirasakan ya Jadi Belum tahu Apakah bekerja dengan baik Atau enggak Nah kalau kemarin Yang getaran adaptif ini Ya juga Belum Begitu pasti Bisa saya Aplikasikan Di harian Kebutuhan harian Jadi Ya yang penting Ada aja Udah Nongol disini Udah bagus Karena fitur-fitur Yang di drop itu Beberapa memang Lebih spesifik Ke pixel-pixel Yang seri terbaru ya Kayak yang Ada AI nya Atau apa itu kan Membutuhkan chipset Yang lebih baru Kalau saya Nggak salah ingat Kemarin Saya cek Di youtuber Luar itu Kalau kita Ngeslate volume ini Ada getaran nih Tapi yang Saya rasakan Di pixel 6a Belum ada Selanjutnya Untuk GPS Nah Biasanya juga Ada Hal-hal yang Cukup mengganggu ya Untuk GPS nya Apakah akurat Atau enggak Kalau Di device saya ini Lumayan ya Bukan lumayan Kalau di device saya ini Akurat Nggak ada gangguan Sama sekali Untuk GPS nya Untuk navigasi Juga nggak ada masalah Lalu untuk Embanking Nah Kalau embanking ini Juga dari awal Saya pakai Pixel 6a Nggak ada masalah Sama sekali Karena ini unit Nah ini sama nih Kayak tadi Yang di Youtube studio Tapi ini Nggak mau full ya Dari awal Harusnya emang segini nih Karena di unit Pixel 6a ini Unit Pia juga ya Ini Jadi email nya aman Terus Nggak Bisa di unlock Bootloader nih HP saya Ternyata Jadi UBL nya off Meskipun on juga Untuk saat ini Google Tensor ya Chipset Google Tensor Belum Bisa di Re-write E-mail Ya itu dari Yang saya tahu Infonya dari teman saya Yang punya jasa Unlock E-mail Atau Re-write E-mail Untuk Tensor ini Masih dipelajari Oke teman-teman Kayaknya sih Itu aja Yang saya Temukan di Android 15 Meskipun banyak juga Fitur-fitur lain Yang di Update ya Tapi ya Tidak menjadi Gangguan besar Jadi selama saya Gunakan Aktivitas saya itu Dalam Bekerja dan Menggunakan ini Sebagai hiburan Atau untuk Main game Nggak ada masalah Sama sekali Berarti Sejauh ini Di Android 15 Beta 2.1 Cukup Rekomen Untuk dijadikan Daily driver Tapi saran saya Teman-teman Lebih baik Menunggu aja Menunggu di Android 15 Yang stabil Tunggu aja Nanti biasanya Berbarengan Dengan Rilisnya Pixel yang Seri terbaru Di Disini nanti Pixel 9 Series ya Biasanya Kalau nggak September Ya Oktober Oke teman-teman Kalau teman-teman Punya Keluhan lagi Atau Pengalaman Tentang Android 15 Beta Di Device teman-teman Bisa sampaikan Di kolom komentar Supaya Jadi bahan Referensi Teman-teman Yang lain Apakah Makin ragu Atau nggak Sebaiknya Saya nunggu Atau Digas Ajalah Android 15 Terima kasih Semoga Memberikan Informasi Dan manfaat Buat teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih